Nah ini contoh-contoh soal test SMA favorit ya, dibaca dari nomor 1 aja ora coba. Nomor 1, perhatikan himpunan di bawah ini, A sama dengan bilangan prima kurang dari 11, B X, X di mana? X di mana? 1, lebih kecil, X di antara 1 sama 11, X itu apa lagi? X itu ekivalen bilangan ganjil. Nah ekivalen bilangan ganjil, C semua faktor dari 12, D bilangan genap antara 2 dan 14, himpunan di atas yang ekivalen adalah? Oke, kehivalen itu sebenarnya sama-sama ini ya, di mana dia satu anggota sebenarnya. Jadi, kita perlu daftar dulu anggota-anggotanya. Kalau yang A ini prima kurang dari 11, 2, 3, 5, 7, kalau yang B ini di antara 1 sampai 11, berarti bilangan ganjilnya 3, 5, 7, 9, 11. Kalau faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, sama 12. Nah, kalau yang D ini bilangan ganjilnya 2 dan 14, berarti 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini ekivalen ini artinya jumlah anggota sama ya. Jadi, kalau A ini kan ada 4 anggota nih, 2, 3, 5, 7, kalau yang B ini dia 3, 5, 7, 9, 11, dia ada 5. Nah, kalau yang C, 6, nah yang D ini 5 juga. Nah, jadi yang B dan yang D itu sama-sama 5. Oke, lanjut deh. Nomor 2. Kebar, Pak Jo. Kebar. Umur Ali sekarang 30 tahun. Pada 6 tahun yang lalu, umur Ali 3 kali umur Budi. Umur Budi sekarang adalah... Nah, kalimat pertama ini 6 tahun yang lalu. Berarti kalau dia sekarang 30 tahun, berarti si Ali itu 6 tahun yang lalu dia 30 kurang 6. 24. 24-nya 3 kali berapa? Umur Budi yang lama. Jadi 24 bagi 3 dulu, 8. Nah. 8 itu berapa dikurang 3, hasilnya 8? 11. 8 tambah 3. Ini mestinya... 3. Oh, sorry. Ini dikurang 6 tahun yang lalu ya. 6 tambah 8, 14. C jadi ya. Nah, itu. Oke, kita ke nomor 5 dulu, B. Biar sekali nge-screenshotnya ya. Si... Ada yang lagi, Pak Cezar? 5. Lipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3P kuadrat Q. Dan 12P Q kubik adalah... Ini bikin cat tabel itu, B. 3P kuadrat Q. 12P Q pangkat 3 ya. Bagi kebel dulu. Yang sama-sama jadi efek bening kan? 3P Q. Jadi sisa P. 4Q kuadrat. Jadi kaget KPK-nya itu 3P Q. Kali P kali 4Q kuadrat. P kali 4, 12. P. Pangkat 2, Q pangkat 3. Go. Jadi itu deh. Oke, nomor 6. Akbar. Baca bar. Bidang diagonal yang tegak lurus dengan bidang AC GE. Pada gambar kubus di atas adalah... Nah, ini kita jingok baik dari ininya ya. Yang tegak lurus dengan GE ini HF. Dengan AC itu tegak lurus itu BD. Jadi kaget yang di biru-biru ini. BDF hal ya. Itu harus kalian hayal ke ya. A aja deh. Oke, ini. 4 soal pertama. Ada yang bingung nggak ini? Bisa lah ya. Coba nomor 6 tadi, Kak. Ulang lagi, Kak. Nomor 6. Karena ini ya... Menghayal memang harus. Cari... Sisi... Masing-masing sisi. Sisi EG tegak lurus dengan HF. AC tegak lurus dengan BD. Sudah. Berarti... HF, BD. BDFH ya. Bidang itu. Oh, misalnya buat gambar kubus itu, Kak. Kubus itu ya? Ya, sebenarnya kalau mampu tak hayal, nggak perlu digambar, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya dapat. Ini kan soal pilgan. Cuman kalau kalian soal SI, harus digambar, ya. Ini ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Tia, coba baca Tia. Nomor 3. Sudah 24 buku dan 36 mensil akan diberikan kepada beberapa orang dengan setiap orang memperoleh bagian yang sama. Banyak yang dapat memperoleh buku dan mensil tersebut? Nah, ini sebenarnya pertanyaan. Dia ngomong apa sama banyak? Paling banyak. Nah, paling banyak ini berarti yang nak dicari ini sebenarnya keyword untuk FPB. dua, empat, sama tiga, enam. Tiga, enam, ya, deh. Dua, dua belas, sepam belas, ya. Dua, enam, sembilan. Tiga, sembilan. Satu, tiga, eh. Tiga, satu, satu. Jadi, FPB-nya nih yang di lingkar-lingkar itu dua kali dua kali tiga. Ini soal SD sebenarnya. Tiga, dua belas, ya, nih. Oke, lanjut ya. Nomor empat. Si, seorang pedagang membeli dua karung beras seharga Rp. 300.000. Tiap karung tertulis bruto 40 kg dan taras 1,25%. Pedagang itu menjual beras seharga 4.200 setiap kilogram dan karungnya dijual 1.600 per buah. Keuntungan pedagang itu adalah Oke, jadi Dio, kita cari dulu, ya. Dari dua karung ini kan tertulis 40 kg bruto masing-masing karungnya. Nah, taras 1,25%. Jadi, taranya nih kalau 1,25% dari 40 kg itu berarti 1,25 per 100 dikali 40. Coret nolnya 1,25 kali 4 itu 5 5 bagi 10 0,5 kg. Jadi, berarti netunya 40 kurang 0,5 39,5 Nah, ini per karung. Jadi, totalnya kalau Dio, dua karung netunya ini berat bersihnya 2 kali 39,5 79 Kalau dia nak ngejual 4.200 per kilo Nah, 4 4,2 dikali 79 dulu, ya. 8,1 3,7 4,2 9 8,1 3,3 Nah, 3,3 1,8 Tambah 0,2 dikali 331 riba per ratus Nah, karungnya kan 1.600 per buah Jadi, kali 2 3.200 Berarti totalnya 5 335.500 Nah, dia sementara ngejual 300 ribu Jadi, keuntungannya kurang kebaik Berarti sekitar 35 ribu 335 ribu Dikurang 3.000 300 ribu Nah, jadi Rumusnya Kalau nomor 4 itu Keuntungan Sama dengan harga Jual Dikurang harga beli Apakah rumusnya Neto Sama dengan Rumusnya apa Bruto Dikurang Tara Nah, apakah Istilah-istilahnya Tara itu Sama dengan Bungkus Neto Sama dengan Berat bersih Kalau Bruto 300 ribu Dapat dari mana Kak 300 ribu 300 ribu Soal Kalimat Ramu Seorang pedagang Membeli Dua karung beras Harga 300 ribu Rupiah Nah, itu Dari ini Ya Mana kalau Spotlight Nah, ini 300 ribu Ini Nah, itu Nah, itu Nah, eh Setilah-setilahnya Jangan lupa Bruto Berat kotor Tara bungkus Kita lanjut dulu Nomor 7 Keliling persegi panjang Dua kali Keliling Persegi Ini 24 Tambah 12 Kan 36 36 kali 2 Ini 24 Ini 12 juga Jadi PQRS Ini Kelilingnya 36 Tambah 36 72 Nah, ini Dua kali Dari 72 Ini sama dengan Dua kali Keliling ABCD 36 Sama dengan Keliling ABCD 4 kali sisi Kalau persegi 36 Bagi 4 Jadi 9 Nah, kalau nomor 8 Sudut B Segitiga ABC Ini kalau Sudut Segitiga Totalnya Pasti 180 Disini kan Sudah ada 60 5X Plus 5 Sama 3X 5 Jadi 60 Pindah ruas Ke 180 5 kurang 5 0 5X Tambah 3X 8X Jadi 120 Sama dengan 8X X-nya 15 Jadi Kalau nak Nyari B 3X 15 45 Dikurang 5 Jadi 40 Ya 1X 2X 2X Banyak soalnya 30 soal Kita cecil ya Hari ini 10 ikut dulu Melibur nih 3 pertemuan Nah kita lanjut Nomor 100 sampai 8 Ada yang menggunakan nih Nih Lanjut lagi ya Di WA ya Kita kirim ini Nah lanjut nomor 9 dulu ya Nah ini Ditanya luas layang-layang Luas layang-layang Panjang diagonal ini kan ada AC dan BD Yang AC itu Belum ada ya datanya Dia baru dapat AB AB nya 17 BC nya 10 BD 16 16 berarti 8 tambah 8 Nah ini Pitagoras Pitagoras 10 dengan 8 6 Kalau lupa Dari ini 10 kuadrat Kurang 8 kuadrat Ini 100 kurang 64 56 ya Kalau 6 ya Nah kalau 17 dengan 8 Itu 15 Nah kalau lupa Kita goras juga 17 kuadrat Kurang 8 kuadrat 289 kurang 64 225 Itu akar 225 15 Jadi AC itu Berarti 6 tambah 15 21 Bedanya Dari soal 16 16 bagi 2 8 Jadi 168 Nah itu Ya Ini jadi Soal ini istimewanya Kita gorasnya double Ya Nah Jadi Cari dulu bar Eh Pitagoras pucuk Untuk Yang 10 68 Sama Pitagoras Yang bawah 17 Sama 8 Yang diketahui Ini Rumus Pitagoras Sepiasa Pokoknya Hipotenusa Yang Jadi Yang dikurang Salah satu Sisi tegak Jadi pengurang Ya 10 Kurang 8 Kuadrat 100 Kurang 64 Ini gue 6 6 Ya Ini adalah Cara Yang 21 Itu dari Yang Bagian Apa 225 Itu Kayak Ya 21 Itu kan 6 Ditambah 15 Pucuknya 6 Bawahnya 15 Jadi 15 Tambah 6 21 Itulah jadi Si Aceh Ya Kalau Nomor 10 Ini Gradian Tanya tentang Gradian Kalian Apa Harus Rumus Gradian Kalau Ada 2 Titik X1 Y1 X2 X2 Y2 Jadi Kalau Gradian Ini Rumusnya M Boleh Kalian M Y2 Min Y1 Atau Y1 Min Y2 Tapi Pernya X1 Min X2 Juga Kakak Buktikan Dia Jalan Kedua Jalan Ini Sama Sebenarnya Jadi 7 Kurang 1 Per 4 Kurang 2 6 2 3 Kalau Nak Maka 1 Kurang 7 Y1 Min Y2 Per 2 Min 4 Min 6 Min 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 Tetap Plus Rumus Gradian Ini kan Bab Persamaan Garis Oke Jadi Sudah 10 soal 10 soal Ini 10 bab Kalian sudah review Dari nomor 1 Bab Tentang Himpunan Tadi yang Kita pelajari Nomor 2 Tentang Perbandingan Sebenarnya Perbandingan Tapi Lebih Ada Unsur Aljabarnya Itulah Aljabarnya Maka yang B Min 6 Permisalannya Kalian harus Lebih menantang Kalau dulu kan Perbandingan Di SD Cuman Angkoba Dakatik Kita pakai Variable B Nomor 2 Kalau Nomor 5 KPK Aljabar Biasa Pakai Tabel Kalau Kalau Cepat KPK Sebenarnya Tanpa Tabel Koefisien 3 sama 12 Kalau 12 Sudah Merupakan Kelipatan Dari 3 12 Langsung Terus Kalau Pangkatnya Untuk KPK Cari yang Lebih Besak Kalau P Ada yang Pangkat 2 Sama Pangkat 1 Dipilih Jadi P Pangkat 2 Kalau K Ada Pangkat 1 Sama 3 Yang Lebih Besak 3 KPK Ini Trik Cepat Soalnya Satu Menit Selesai Soalnya Kalau SMA Unggulan Beda Cekulangan Harian Bisa Lebih Lambat Atau UN Nah Itu Kalau Trik Cepat Pakai Pasujian Jengok Dari Pangkat Kalau Nomor 6 Ini Bug Geometri Tadi Kita Bahas Diagonal Ini Sebaiknya Memang Kalau Bingung Digambar Garis Putus Putus Yang Biru Biru Ini Bidang Diagonal Kalau Baca Terbayang Gambar Tidak Bapak Betul Benar Nah Nomor Tiga Ini Bab Mengenai FPB Tadi Yang Kita Pelajari Ya FPB Sebenarnya Bilangan Bulat CSD Soal Cerita Cari Pakai Tabel Kalau Ketemu Di Ujian Nomor Empat Ini Aritematika Sosial Harus Diapal Teori-teorinya Tadi Tara Bruto Tara Bungkus Bruto Berat Kotor Berat Bersih Apa Zor Nomor Lainnya Zor Apal Alvaro Alvaro Anggota DPR Alvaro Partai Gerindra Bersih apa Dari Bar Bersih Nama Nama Lainnya Sepal Nito Berat Bersih Bruto Berat Kotor Tara Berat Tembungkus Berat Karung Rumus Bruto Sama Dengan Nito Tambah Tara Rumus Neto Berarti Pindar Was Kwe Bruto Tara Kalau Rumus Kalian Apal Kepes Salah Siko Tapi Pakai Pindar Ruas Sudah Dapet Dua Rumus Tiga Apal Siko Rumus Dapet Tiga Jawaban Jadi Pokoknya Yang cecak Istilah Istilah Tiap Malam Dibaco Biar Apal Dilatih Kalau Nomor Empat Ini Aritematika Sosial Nomor Tujuh Tentang Geometri Ini Dua Keliling Persegi Panjang Sama Dengan Dua Kali Persegi Ini Maksudnya Ini Permainan Aljabarnya Jadi Kalian Cari Dulu Keliling Persegi Panjang Tadi Dua Kali Dua Melalui Dua Tampak Dua Dua Tampak Tampak Keliling Persegi Panjang Kalau Nggak Nyari Keliling Persegi Tujuh Dua 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 Tampak Dua Keliling Persegi Jadi Sisi Persegi Itu Ada Empat Kamu Galo Jadi Dua Empat Kali Sisi Keliling Tiga Dua 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 Hapal Rumus Di segitiga Total sudut 180 Jadi Baru jumlah Secara aljabar 60 Tambah 5x Tambah 5 Tambah 3x Min 5 Itu yang B C 5x Tambah 5 Jadi Selesaikan 60 120 15 20 8 3x 15 5 5 Tapi Hati-hati Ini kan Baru dapat X Substitusi Jadi B Itu Nomor 8 Case 9 Ini yang Tadi Pitagoras Dua Kali Penting Itulah Sebenarnya Kalau kalian Tesnya Maka Art Kopi Baca Kalian Coret Coret Soalnya Ini kan Kalau Online Ini Harus Digambar Ulang Terpaksa Kalau Contoh Soalnya Ini Yang Malas Bingung Kalau Cuman Ngembek Ngembek Jalan Angkonya Gambar Ulang Kalau Dapet Soal Geometri Sama Cak Nomor 10 Bap Persamaan Garis Oke Kita Insya Allah Lagi Kamis Minggu Depan Seminggu Seminggu Dua kali Bila Libur Biar Kamu Masuk Sekolah Bulan Januari Juga Kan Tau Januari Jika Pokoknya Sebelum Tes SMA Negeri Kita Selesaikan Ini kan 30 soal Contoh Tiga pertemuan Habis Oke Nah Paling Yang Cak Persamaan Sudah Belajar Kalian Suku Banyak Ini Sudah Pernah Kan Daerat Kelas Satu Ngelasi Kemarin Skensin Nah Ini Yang Logaritma Ini Paling Bikin Sesi Khusus Logaritma Ini Kalian Harus Tau Teorinya Belum Pernah Terpapar Tidak Pernah Di sekolah Dijelasi Lock Pernah Tidak Pernah Belum Belum Pernah Logaritma Kakak Bikin Pertemuan Usus Ini Pelajaran SMA Kalo Betul Kamu Belum SMA Dikasih Ke soal Ini Namanya Sekolah SMA Unggulan Ada Yang Tanya 10 Soal Yang Kakak Bahas Ini Ini B Baca 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 Mudah Mudah Bermanfaat Selamat Liburan Ya Ya selamat menikmati